Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manya Seserai dikasih Tuhan mungkin masih banyak orang Kristen yang disibukkan dengan pikiran Bagaimana caranya supaya Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan Mungkin kita pernah berpikir Apakah kalau saya makin rajin membaca Alkitab maka Tuhan akan makin sayang dengan saya Apakah kalau saya rajin pelayanan maka Tuhan akan makin sayang dengan saya Makin disenangkan hatinya Apakah kalau saya memberi persembahan Tuhan makin sayang dengan saya Apakah kalau saya rajin datang kebaktian Tuhan makin sayang dengan saya Tuhan makin disenangkan hatinya dan lain sebagainya Nah setelahku kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan Kita tahu jawabnya bahwa cinta Tuhan kepada kita Sebenarnya tidak ditentukan oleh apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hatinya senang Untuk membuat dia makin mencintai kita Saya mau mengajak kita melihat bacaan leksionari kita hari ini dari Nehemiah 9 ayat 16 sampai 31 Nehemiah 9 ayat 16 sampai 31 Dan kalau Anda membaca bagian ini secara utuh maka disana kita melihat bahwa ada pengakuan umat Israel Tentang kebesaran dan kasih setia Allah yang tiada henti Yang tidak berkesudahan Dikisahkan disana bahwa meskipun nenek moyang mereka itu seringkali memberontak Seringkali keras kepala Seringkali tidak mau mendengarkan firman Tuhan Apa yang Tuhan katakan Tetapi Allah tetap menunjukkan belas kasihnya yang sangat besar Allah tidak pernah meninggalkan mereka Bahkan ketika mereka membuat patung dari anak lembu emas dan menyembahnya Allah tetap memberikan mereka mana untuk dimakan Allah tidak membiarkan mereka begitu saja mati kelaparan Allah memelihara hidup mereka dengan menyediakan air untuk diminum Allah memimpin mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari Nah sudah bagian ini membuktikan bahwa sebelum saudara dan saya Sebelum manusia dapat berpikir dan melakukan segala cara untuk menyenangkan hati Tuhan Dia sudah lebih dulu menerima kita Bukan karena kita mampu menyenangkan hatinya dengan perbuatan kita Tetapi karena Allah adalah kasih Maka saudara yang sepatutnya menjadi perenungan kita bersama adalah Bukan bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hidup kita sudah sungguh-sungguh menunjukkan Bahwa kita juga benar-benar mencintai Allah Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa ternyata cinta Allah itu tidak bertepuk sebelah tangan Tetapi kita pun sudah menunjukkan bahwa kita juga sungguh-sungguh mencintai dia Pertanyaannya bukan lagi apakah Allah mencintai saya yang berdosa dan selalu mengecewakan dia Bukan itu pertanyaan yang tepat karena kita tahu jawabannya Tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda dan saya juga sudah mau dengan sungguh-sungguh menyanggut cinta Allah itu Sudah sungguh-sungguh mencintai dia dengan cara menunjukkan kualitas kehidupan yang dipenuhi dengan anugerah dan cinta Tuhan Suara ku selamat berenungkanya Salam Terima kasih telah menonton